Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, pemerintah Desa Suput Kecamatan Haruai menggelar jalan santai bagi warganya pada 17 Agustus lalu. Kegiatan jalan santai memang sering dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Tetapi yang membuat spesial adalah kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Desa Suput. Kegiatan jalan santai yang pertama ini disambut antusias masyarakat Desa Suput. Mulai dari anak-anak hingga orang tua ambil bagian di acara jalan santai. Harapan Ibu ke depan, tahun depan apa acaranya lagi Ibu? Ditambah lagi dari ini. Lebih meriah lagi. Ini tahun pertama Ibu ya, ada di Desa Suput? Ini tahun pertama. Biasanya kan per-RT acaranya. Jadi ini kan disatukan. Iya. Paling benar, iya. Iya, makasih. Tingginya antusias warga setempat membuat panitia kewalahan. Dari 300 kupon undian yang disediakan, tidak mencukupi untuk mengakomodir jumlah peserta yang ikut. Panitia penyelenggara terpaksa menambah kupon undian dan hadiah. Alhamdulillah, antusias sekali. Bisa dilihat. Kami tidak menyangka. Kami menyediakan hadiah sekitar 300. Kira-kira ini kurang. Kurang. Tapi kami sudah antisipasi. Kami sudah menyediakan lagi. Supaya warga kami yang pulang bukan dengan tangan kosong. Artinya yang tidak dapat undian. Tapi dia masih membawa binggisan rotom kecil. Artinya dia punya adalah ibaratnya semangat dari kami dalam hal yang ikut memerlihatkan kegiatan ini. Nani menambahkan, selain untuk memperingati hari kemerdekaan, kegiatan jalan sentai ini juga dijadikan sebagai momen untuk mempererat silaturahmi antar warga agar kemajuan desa dapat dicapai. Riza Fahmi untuk TV Tabalong melaporkan.